Diskusi Borang Ketua Lembaga Penjamin Mutu, Sururin, turut menyampaikan pendapat pada kelima asesor yang menilai saat dimintai keterangan soal Borang yang sudah disiapkan dengan baik dan rapi. Proses tanya-jawab pun sempat berjalan alot dan sedikit tegang. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan baik dan proses diskusi Borang terus dilanjutkan hingga tuntas. Kalau ini sudah jadi alumni kan ya artinya itu sudah oke. Kan biasanya itu kan mahasiswa yang baru sama kan ya kan ya. Dari kelima asesor yang hadir, Prof. Dr. Ing Mulyadibur dari Universitas Andalas terlihat paling vokal dalam menyampaikan pertanyaan saat diskusi Borang berlangsung bersama dengan Prof. Dr. Madya Sudarma dari Universitas Brawijaya. Seperti diketahui, proses asesmen kali ini merupakan kedua kalinya bagi UIN Jakarta yang pada asesmen pertama mendapatkan nilai akreditasi A. Dengan akreditasi tersebut, UIN Jakarta menjadi salah satu dari 66 perguruan tinggi nasional berakreditasi A. Tapi semuanya embedded dalam webcamnya.